Seorang pria di Sumatera Selatan gagal menikah pada hamin satu pernikahan hanya gara-gara mahar kurang Rp700.000. Calon mempelai wanita tiba-tiba saja membatalkan pernikahan dan mengusir keluarga calon mempelai pria, usai tahu duit mahar kurang Rp700.000. Kisah pilu pria asal Sumatera Selatan yang gagal menikah itu diceritakan oleh kakak mempelai pria di TikTok Lswat 7795. Sang kakak bercerita pernikahan itu harusnya digelar pada 18 Desember namun batal pada 17 Desember malam. Diduga Anjas gagal menikah karena kekurangan uang tambahan sebesar Rp700.000. Sang kakak mengawali ceritanya bahwa ialah yang mengenalkan sang adik dengan sang perempuan. Karena dinilai perempuan itu baik, oleh sebab itu sang kakak mau memperkenalkan hingga akhirnya keduanya saling mengenal satu sama lain. Di perjalanan, perempuan tersebut mengungkapkan jika akan ada orang yang akan melamarnya. Bahkan ada dua calon yang melamarnya. Calon mempelai wanita itu pun menyebut bahwa siapa cepat memberikan mahar yang sesuai diminta akan dinikahinya. Memenuhi kepentingan sang adik, keluarga besarnya pun mendatangi rumah perempuan tersebut untuk melamar. Di pertemuan itu, pihak keluarga pria dan wanita telah bersepakat terkait dengan biaya untuk jalannya pernikahan. Ada pun biaya mahar yang diminta uang senilai 35 juta rupiah, dan emas juga uang 5 juta rupiah untuk ibu perempuan. Kemudian calon mempelai pria pun melamar wanita tersebut dan memberikan sejumlah seserahan yang diminta pada 17 November. Namun dari lamaran itu, pihak keluarga mempelai pria itu tidak mendapatkan sambutan yang hangat dan ramah. Keluarga mempelai wanita hanya menerima uang yang diminta. Ada juga yang membuat kaget usai lamaran tersebut. Sang perempuan belum mendaftarkan pernikahan karena menurutnya kurang uang 5 juta rupiah untuk orang tuanya sesuai dengan awal kesepakatan. Cat antara perempuan dan sang adik pun dibongkar oleh kakak mempelai pria. Ternyata si mempelai wanita belum juga mendaftarkan pernikahan ke KUA karena kurang uang 5 juta rupiah yang akan diberikan kepada ibunya. Tak hanya itu, masih ada tambahan uang lainnya yang diminta pihak perempuan, yakni membeli ayam kampung senilai 1,5 juta rupiah hingga duit hantaran senilai 700 ribu dan buku nikah 1,2 juta rupiah. Hamil satu pernikahan, pihak perempuan menagih uang kekurangan tersebut sebesar 6,7 juta rupiah. Kemudian keluarga mempelai pria pun baru bisa memberikan sisa uang sebesar 6 juta seperti yang diminta. Namun karena masih kurang 700 ribu, mempelai wanita tetap tidak terima. Bahkan pihak keluarga mempelai wanita hingga membanting pintu dan membatalkan pernikahan pada hamil satu pernikahan. Adanya perlakuan itu membuat keluarga pria keluar dari rumah wanita itu karena merasa sakit hati. Sang kakak pun membagikan foto undangan dan souvenir serta perintilan lainnya yang ternyata sudah dipersiapkan untuk pernikahan tersebut. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!